Langkah bikin kaget dan gila Eric Tohir Hasil akhir 2-0 Timnas Indonesia vs Filipina Hasil akhir dan skor akhir Timnas Indonesia vs Filipina Di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Begini jalannya pertandingan yang seru dan menegangkan Pernyataan dan keputusan mengejutkan Eric Tohir usai laga Timnas Indonesia vs Filipina Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Semuanya dibuat gak nyangka PSSI Eric Tohir akan begini Bikin semuanya kaget Bergantung pada hasil laga Timnas Indonesia Begini komentar menohop keeper Vietnam Flip Nguyen Soal Timnas Indonesia vs Filipina Pernyataan dan keputusan mengejutkan Eric Tohir usai laga Timnas Indonesia vs Filipina Di kualifikasi Piala Dunia 2026 Semuanya dibuat gak nyangka PSSI Eric Tohir akan begini Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Timnas Filipina Yang berlangsung tadi malam di stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi sorotan utama di dunia sepak bola Asia Tenggara Pasalnya laga tersebut menjadi laga kuni kelolosan Timnas Indonesia Keputaran ketiga kualifikasi dan juga menjadi kunci kelolosan Timnas Vietnam Di sisi lain Eric Tohir mengungkapkan rasa bangganya terhadap penampilan Timnas Indonesia Saya sangat bangga dengan perjuangan dan semangat yang ditunjukkan oleh para pemain Mereka bermain dengan hati dan determinasi tinggi Ujarnya di SUGBK Selasa 11 Juni 2024 Tidak hanya memberikan pujian Eric Tohir juga mengumumkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak Ia menyatakan akan memberikan bonus kepada seluruh anggota Timnas Indonesia Sebagai bentuk apresiasi Aku tadi hanya bergurau Hanya bercanda Aku mengatakan bonus pak Sumpah aku tidak tahu guys Betul-betul akan diberikan bonus Tapi jika benar Mereka memang layak diberikan bonus Setiap pemain Indonesia Coach dan para petugas Layak diberikan bonus Kerana mereka mencipta sejarah Atas penampilan gemilang mereka Tadi saya sudah ngomong ke pemain di ruang ganti Kita akan beri bonus Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan hasil yang telah dicapai PSSI akan memberikan bonus khusus kepada seluruh pemain dan staff pelatih Ini adalah motivasi tambahan Agar mereka terus memberikan yang terbaik di setiap pertandingan Tegas Erik Nanti bonus ini akan lebih Jika Timnas Indonesia keputusan ini diambil setelah melihat performa impresif tim Yang berhasil mengatasi perlawanan Filipina Dengan cukup dominan Selain pengumuman bonus Erik Thohir juga mengungkapkan rencana jangka panjang untuk Timnas Kami akan terus mendukung pengembangan Timnas Dengan memberikan fasilitas terbaik Termasuk pemusatan latihan di luar negeri Dan program pembinaan usia dini yang lebih intensif Kami percaya bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah Tambahnya Keputusan dan pernyataan mengejutkan dari Erik Thohir ini Tidak hanya memberikan semangat baru bagi para pemain Tetapi juga menunjukkan komitmen PSSI Dalam mendukung perkembangan sepak bola nasional Dengan dukungan yang terus mengalir Timnas Indonesia diharapkan mampu mencapai prestasi yang lebih gemilang di masa depan Semoga kemenangan ini menjadi awal dari perjalanan sukses Menuju Piala Dunia 2026 Hasil akhir dan skor akhir Timnas Indonesia vs Filipina Dilaga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Begini jalannya pertandingan yang seru dan menegangkan Dalam tempo belum genap 1 menit Timnas Indonesia langsung menunjukkan agresifitas Melalui serangan yang dilancarkan dari sisi sayap kiri Umpan akurat dari Calvin Verdonk diterima oleh Ragnar Dia kemudian melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti Namun sayangnya, upaya tersebut berhasil digagalkan oleh pemain bertahan Filipina Saat bola memasuki area kotak 16 pas Dalam 5 menit pertama babak pertama Skuad asuhan Shin Taeyong mendominasi permainan Dan menguasai separuh lapangan milik Filipina Tak lama berselang, Tom He mengambil inisiatif serangan Dengan melakukan penetrasi dari sisi kanan lapangan Tom He kemudian mengirimkan umpan mendatar ke tengah kotak penalti Namun pemain bertahan Filipina berhasil memblok Sehingga menghasilkan tendangan sudut pertama untuk Garuda Pada menit ke-7, Timnas Indonesia menciptakan peluang pertama yang tepat sasaran Umpan silang Tom He disambut oleh sundulan Marcelino Ferdinand Namun, sundulan tersebut masih terlalu lemah Sehingga dapat dengan mudah ditangkap oleh keeper Persib, Kevin Mendoza Yang menjaga gawang Filipina Memasuki menit ke-10, pertandingan semakin intens Tim asuhan Tom Seinfeld mulai berani bermain dengan kombinasi umpan-umpan pendek 7 menit kemudian, skuad Shin Taeyong kembali menciptakan peluang gol Kali ini melalui aksi Calvin Verdonk Dia melepaskan tembakan keras Namun bola melambung tipis di sisi kanan gawang Mendoza Intensitas permainan sedikit melambat pada awal babak pertama Dengan dominasi pergerakan skuad Garuda yang lebih sering terlihat di sisi kiri Pada menit ke-23, Tom He melepaskan operan kunci ke dalam kotak penalti Sayangnya, umpannya terlalu deras sehingga gagal dijangkau oleh Asnawi Mangkualam 4 menit berselang, suasana di Stadion Gelora Bung Karno kembali bergemuruh Umpan silang Rafael Struik dari sisi kanan disambut sontekan oleh Calvin Verdonk Namun sayang, bola sontekan tersebut mengenai kaki Mendoza sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru Gol yang dinanti publik tuan rumah akhirnya tercipta pada menit ke-32 Berawal dari intersepsi Nathan, bola diberikan kepada Tom He di sisi tengah Tom He kemudian menggiring bola mendekati kotak penalti Dan melepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti yang tidak mampu dijangkau oleh Mendoza Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia Untuk hasil akhir dan skor, akhirnya bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini Yah guys, bikin semuanya kaget Bergantung pada hasil laga Timnas Indonesia Begini komentar menohop keeper Vietnam Flip Nguyen Soal Timnas Indonesia vs Filipina Keeper Timnas Vietnam, Flip Nguyen Menyatakan bahwa timnya akan terus berjuang pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Meski nasib timnya berada di tangan Timnas Indonesia Dini hari nanti, tim berjuluk The Golden Star Warriors tersebut Akan melakoni partai terakhir Grup F Anak asuh Kim Sang Sik akan berhadapan dengan tim asal Asia Barat Yakni Timnas Irak, dalam partai tersebut Kali ini, Nguyen Tianlin DKK akan berstatus sebagai tim tamu Laga tersebut akan dimainkan di Basra International Stadium, Irak Rabu 12 Juni 2024, pukul Sartan 1 Sartame WIB The Golden Star Warriors akan berusaha untuk mendapatkan tiket Menuju putaran ketiga babak kualifikasi Sayangnya, mereka tidak bisa menentukan nasib sendiri Sebab nasib tim asal negeri Naga Biru berada di tangan Timnas Indonesia Untuk saat ini, Indonesia menempati peringkat kedua klasemen Sementara Grup F dengan 6 poin Sedangkan Vietnam menempati peringkat ketiga dengan 6 poin Untuk melaju ke putaran berikutnya, skuad Garuda hanya perlu memenangi laga kontra The Azkals Namun, beda cerita dengan nasib tim besutan Kim Sang Sik Kemenangan atas Irak saja tak cukup bagi mereka untuk lolos Golden Star Warriors harus berharap Indonesia dijegal oleh Filipina Mereka bisa saja lolos andai menaklukkan Irak dan Indonesia kalah atau imbang melawan Filipina Jelas hal itu sangat sulit bagi tim negeri Naga Biru Karena mereka tak bisa menentukan nasib sendiri Kendati demikian, mereka masih memiliki rasa optimisme yang tinggi Hal itu disampaikan oleh salah satu keeper andalan Golden Star Warriors, Philip Nguyen Pemain keturunan Vietnam Republik Ceska tersebut baru-baru ini mengirim pesan kepada para penggemar Ia mengatakan bahwa timnya tidak akan menyerah dalam laga dini hari nanti Keeper berusia 31 tahun tersebut seakan-akan berharap kepada sesuatu yang tak pasti Sebab Filip menjelaskan bahwa Vietnam akan terus berjuang hingga menit pertandingan berakhir Meskipun kami tidak berhak menentukan nasib sendiri, kami akan berjuang dan terus berjuang keras hingga menit terakhir Kata Philip Dikutip superball.id dari detau 247 Alhamdulillah Indonesia telah pun memenangi perlawanan ketika bertemu Filipina semalam Bagi aku, Indonesia menguasai sepenuhnya perlawanan Di awal minute pertama sehinggalah ke akhir Indonesia memang berhak menang Kalau kita tengok ball position Dan tenangan ke arah gol Percubaan dan bermacam-macam lagi Semuanya dibenangi oleh Indonesia Banyak percubaan mereka yang tidak Tidak ada rezeki untuk gol Kalau tidak mungkin Gol dah lebih daripada dua Tapi tidak ada masalah Yang penting Indonesia menang Itu saja yang penting Tiga mata berharga Indonesia dapat Tak kisahlah walaupun menang 1-0 pun Yang penting menang Dan sekarang ini Indonesia telah pun layak Untuk mencipta sejarah Untuk lolos ke round 3 Kualifikasi Pali Dunia Dan akan Berada dalam Grup bersama-sama dengan negara-negara kuasa besar Bola sepak di Asia guys Seperti Jepun, Korea Dan negara-negara Arab Begitulah guys Tugas yang sukar akan Indonesia hadapi Tapi tidak ada masalah guys Kerana Indonesia sekarang mampu untuk memberikan Persaingan yang sengit Dengan negara-negara kuasa besar Sepak bola guys Jadi berkenaan dengan Pak Eric Tohir Ini dia Ada berita yang mengembirakan Yang akan diberikan oleh Pak Eric Tohir Iaitu bonus Bonus akan diberikan kepada semua pemain-pemain Indonesia Mungkin semua sekalilah Dengan coach Para petugas Jurulatih-jurulatih Kecegasan semua Akan diberikan bonus Pak Eric Tohir ini adalah seorang Presiden sepak bola yang Yang semua inginkan Kalau boleh Malaysia pun Kalau nak Ada orang yang Macam ni Yang betul-betul jiwa dia Meminati sepak bola guys Barulah Menjadi Sekadar menjawat jawatan Tetapi Tidak melakukan apa-apa perkara pun Susah juga Alhamdulillah semalam Malaysia juga turut menang Walaupun Agak cemas seketika Apabila Chinese Taipei Mendahului pada separuh masa pertama Dengan jaringan 1-0 Dan pada separuh masa kedua Apabila beberapa pemain ditukar Dan Malaysia Menguasai pelawanan sepenuhnya Dan dapat menjaringkan 3 gol Di separuh masa kedua Untuk mencapai kemenangan 3-1 ke atas Chinese Taipei Tetapi Walaupun Malaysia menang Tak ada rezeki Malaysia Untuk ikut Indonesia Untuk marah ke round Ketiga Kerana sekadar menduduki Tempat ketiga Dalam grup tersebut Kerana hasil akhir Antara Kyrgyzstan dan juga Oman Berakhir dengan keputusan seri Jadi Kyrgyzstan Di kedudukan yang kedua Dengan 11 mata Malaysia di kedudukan ketiga Dengan 10 mata Tak apa-apa guys Rezeki sampai sini saja Yang penting Semalam Malaysia menang Kalau kalah Memang sangat-sangat memalukan Bapapun Aku sebagai rakyat Malaysia Mendoakan agar Indonesia Akan Terus mencipta sejarah Terus mencipta sejarah baru Dan teruskan rentak kemenangan Gitu lah guys ya Bapapun Bagi aku Indonesia memang layak Untuk menerima bonus Jika perkara ini adalah benar Indonesia memang layak Kalau bonus Kalau boleh bagilah bonus tu Lebih Tinggi pun tak apa guys Untuk memberikan semangat Pada mereka ya Apapun sekali lagi Tahniah Untuk Team Nans Indonesia Ok guys aku rasa sampai di sini saja Video aku pada kali ini Semoga kita berjumpa lagi Di video aku yang akan datang Assalamualaikum Bye bye